Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong memberikan kabar buruk terkait kondisi Sandi Walsh. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dipastikan absen untuk dua pertandingan FIFA Match Day Juni 2023. Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya sudah tak sabar ingin debut sejak hari pertama TC. Apalagi salah satu laga digelar di kota kelahiran Sang Kakek. Meski begitu nasib Sandi Walsh kembali tak mujur pada bulan ini. Ia kemudian mengalami benturan di area betisnya pada latihan beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil MRI, ia dipastikan gagal mewujudkan impiannya. Shin Taeyong memastikan anak asuhnya tersebut tetap berada di pemusatan latihan timnas Indonesia. Tentu, bukan untuk ikut bermain di lapangan dengan para pemain lainnya. Sandi Walsh bakal menjalani perawatan maksimal dari tim medis timnas Indonesia. Hal ini agar Sandi Walsh bisa kembali ke klubnya dengan kondisi paling baik. Sandi Walsh tercatat sudah menunda debutnya dua kali usai dinaturalisasi pada 2022. Momen pertama terjadi pada piala AFF. Sandi Walsh sempat mendapatkan panggilan ke TC timnas Indonesia ke Bali. Meski begitu, Sandi harus menepi sejenak karena dipanggil pulang oleh klubnya saat ini, KVM Challenge. Momen kedua terjadi pada FIFA Mat Cedai Maret 2023. Sandi Walsh saat itu melewatkan dua pertandingan timnas Indonesia. Kala itu, skuad Garuda menghadapi Burundi. Sandi Walsh kala itu harus dibekap cedera. Meski begitu, Sandi Walsh diharapkan tidak akan menyerah memburu debut impiannya bersama timnas Indonesia. Apalagi pemain 28 tahun tersebut ingin membawa timnas Indonesia ke piala dunia 2026. Pemain timnas Indonesia Sandi Walsh menyebut dual skuad Garuda versus timnas Argentina pada 19 Juni 2023 jadi sejarah baru bagi masyarakat tanah air. Hal itu diungkapkan Sandi saat diwawancarai oleh salah satu media asal Belgia, Gazette Fan & Twerpen. Sandi mengaku lagakontra Argentina tidak hanya bersejarah bagi timnas Indonesia, tetapi juga buatnya secara pribadi. Apalagi Argentina datang dengan status sebagai juara piala dunia 2022. Argentina juga datang dengan label tim berperingkat 1 di ranking FIFA saat ini. Selain itu, Argentina juga diisi oleh banyak pemain bintang, salah satunya adalah Lionel Messi yang sudah mendapatkan 7 gelar Ballon d'Or. Dalam wawancara tersebut, Sandi juga mengungkapkan bahwa dia masih terus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan ambisinya untuk membawa Indonesia lolos ke piala dunia 2026. Sayangnya, Sandi kini terancam batal melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Sandi dikabarkan mengalami cedera saat menjalani sesi latihan hari ketiga. Pemain yang berposisi sebagai back kanan itu terlihat mengakhiri latihan lebih cepat dengan perban di bagian kaki kanan. Sejauh ini belum ada kabar terbaru terkait tingkat keparahan cedera Sandi. Apabila gagal melakukan debut di FIFA Match Day kali ini, berarti sudah tiga kali Sandi batal tampil di timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandi gagal melakoni debut pada ajang piala AFF karena tidak mendapatkan izin dari KVM Challenge. Kemudian pada Maret lalu, dia juga gagal menjalani debut di FIFA Match Day karena sedang dalam tahap pemulihan cedera. Pria yang sempat ditugasi PSSI untuk mengurus pemain naturalisasi yakni Hasani Abdul Ghani membocorkan kapan Saini Patinama bakal bergabung ke training kem timnas Indonesia di Surabaya. Saini Patinama adalah salah satu dari 26 pemain yang dipanggil Shintai Yong untuk memperkuat timnas Indonesia untuk dua laga FIFA Match Day Juni ini melawan Palestina dan Argentina. Skuat timnas Indonesia saat ini tengah menjalani TC di Surabaya sebagai persiapan. TC timnas Indonesia sendiri sudah dimulai sejak 5 Juni lalu. Akan tetapi pemain yang dipanggil datang secara bertahap. Hari pertama hanya ada delapan pemain yang ke Surabaya kemudian hari demi hari berlalu, beberapa pemain lain sudah mulai datang ke TC timnas Indonesia. Dua pemain abroad kemudian bergabung dengan timnas Indonesia pada Jumat. Kedua pemain itu ialah Sadil Ramdhani yang bermain di Liga Malaysia bersama Sabah Football Club dan Elkan Bagot yang bermain di Charltonham Town. Namun ada pemain keturunan yang belum pernah debut bersama timnas takpak belum hadir, salah satunya pemain abroad Shaini Patinama. Shaini Patinama saat ini bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Hasani Abdugani membeberkan kapan Shaini Patinama akan terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan TC di Surabaya. Ia menjelaskan bahwa Shaini Patinama akan pergi ke Indonesia dari Norwegia pada Senin setelah pertandingan Viking FK. Jika dilihat kemungkinan Shaini baru terbang pada tanggal 12 Juni 2023. Dan waktu itu mepet dengan pertandingan melawan Palestina yang digelar tanggal 14. Pasalnya Viking FK masih bermain melawan Sarpsborg VIII pada Minggu 11 Juni 2023. Shaini Patinama memang menjadi pemain inti di Viking FK. Selain itu klub memang wajib melepas pemain Jika dalam kalender FIFA. Akan tetapi kalender FIFA bulan ini di antara tanggal 12 hingga 20 Juni 2023. Timnas Indonesia memiliki misi berbeda ketika berhadapan dengan Timnas Palestina dan Argentina. Sebagai informasi ini merupakan laga-laga yang harus dijalani Timnas Indonesia di FIFA Macedaibulan Juni 2023. Pada kesempatan tersebut Timnas Indonesia rupanya memiliki misi berbeda. Hal itu diungkapkan langsung oleh pemain Timnas Indonesia Dendy Sulistiawan. Misi pertama yakni mendulang poin ketika melawan Palestina. Target tersebut tentu untuk memperbaiki posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Oleh sebab itu Dendy berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Palestina. Sementara itu target serupa tentu tak bisa dipasang ketika melawan Timnas Argentina. Seperti yang diketahui kedua tim berada di level berbeda. Timnas Argentina kini menempati posisi puncak ranking FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia tercecer di urutan ke 149. Dendy pun menyadari peluang mengalahkan Timnas Argentina cukup kecil. Oleh sebab itu pemain berposisi sebagai striker itu hanya berniat untuk mencari pengalaman ketika berjumpa tim asuhan Lionel Scaloni. Terlebih Timnas Argentina dihuni banyak pemain bintang. Terima kasih telah menonton!